Halo kawan-kawan, kemudian bersama kakak ini adalah tutorial bagaimana kita agar centang biru di instagram Nah contohnya Pak Tarno ya, sudah centang biru Pengikutnya baru 17.000 orang, cuma sudah centang biru atau di verifikasi instagramnya Oke bagaimana caranya untuk mendaptarkan verifikasi instagram Yang pertama kita buka instagram, kemudian klik profil, kemudian garis 3 di atas, kemudian pilih pengaturan Oke setelah pilih pengaturan, kita pilih akun di bagian bawah sini Oke setelah itu di bagian bawah sini kita minta verifikasi Oke ini akan centang biru ya, ini tulis nama lengkap Dan jenis dokumen, pokoknya yang di kotak-kotak ini kita isi ya Ini pertama nama lengkap kita isi Habis itu ini Yang ingin dijadikan itu Dilampirkan jenis dokumen apa Ini kita lampirkan Surut pengamudi aja ya Bisa juga KTP Nah tinggal kita cari fotonya Kemudian kita lampirkan ke instagram Oke sebentar, oke sudah kita lampirkan Kemudian ini kategorinya dapat sesuai dengan style kalian Ini kan saya youtube, youtube juga ya Jadi saya ini kreator digital Jadi saya isi disitu Oke kreator digital Kemudian untuk wilayah, ini kita pilih wilayah Indonesia Oke kemudian ini Diskripsikan orang-orang yang mengikuti channel anda Itu deskripsinya itu mereka itu sebagai apa Dan mengapa mereka mengikuti kita Ini kalian diskripsikan atau dijelaskan disini Tinggal kalian ketik-ketik aja ya Sesuai dengan channel atau style kalian Kemudian disini juga bisa diisi atau bisa dikosongin Kita isi ya Cantumkan nama organisasi dan lain-lain Ini untuk linknya ini Tipenya kan tadi saya youtube Jadi media sosial Kalau instagram bisa juga media sosial Kemudian tinggal kita copy Kita paste link yang sudah kita punya Oke setelah itu Jika sudah kalian punya link banyak Bisa juga kalian tinggal tambahkan di link 1 Eh link 2 dan link 3 Karena saya punya satu sosial media aja Yaitu facebook Eh youtube ya Oke setelah itu tinggal kita kirim Nah ini proses ya Nah prosesnya itu selama 30 hari pengajuan Nah jika belum berhasil Kalian dapat mencoba lagi Oke semoga bermanfaat Jangan lupa di like dan di subscribe Agar kita dapat terus berkarya Terima kasih Terima kasih